Halo guys, balik lagi bersama gue dan tentunya kalian tahu gue siapa, kali ini gue akan membahas kupon kode free territory selector dan juga token penyelamat untuk event special gift 78 marvel feature fight shield archive. Sumpah anjrit gue seneng banget ya beneran dan disini tuh bener-bener ngebantu banget untuk event tokennya karena memang untuk mendapatkan alit lightstick ini beneran gak gampang ya lebih gampang snowflake ya kan gue bahkan ngejar dulu alit lightstick ya. Nah sebenernya kemarin udah gue bahas untuk cara mendapatkan 2 item ini itu tersedia pada tempat-tempat yang sudah ditentukan. Pertama kalau misalnya sebelum dari token ya kan kalian bisa mendapatkannya di dispatch mission untuk lightstick alit ini ya kan. Dan juga kalau misalkan snowflake headphone nya itu kalian bisa mendapatkannya di dimension dan itu seluruh dari dimension ya dimension mission ya kan seluruhnya gitu. Terus juga kalau misalkan dispatch mission ini seluruhnya jadi gak ada ketergantungan sektor ya kan. Nah selain dari itu cara mendapatkannya di tempat lain yaitu dimana kalian harus menukarkan token exchange yang dimaksud dari token exchange tersendiri yaitu adalah token 78 celebration yang nantinya malam akan diberikan guys. Nah jadinya bener-bener ngebantu banget ya kan dan kalau untuk token tersendiri kan nanti dibagikan nanti malam ya jadi bukan sekarang ini. Dan untuk penukarannya pun nanti kalian ambil aja tokennya nanti mungkin ada di notice ataupun ada di gif ya kan. Nah kalian climb nah habis kalian climb kalian langsung ke shield archive ya kan. Nah nanti tuh menunya bakalan ditambahin untuk penukaran dengan menggunakan token tersebut ya kan. Kalau disini kan masih pakai item alitnya gitu kan kalau misalkan kalian mau pakai token ya silahkan nantinya gitu kan. Dan itu untuk satu item itu satu token. Nah jadi kalau misalkan kalian emang udah selesaiin snowflake nya dan masih keberatan dan kesulitan atau lain hal untuk mendapatkan alit light stake ini. Nah kalian langsung aja pakai 10-10 nya untuk alit light stake ini saat kalian itu menggunakan token tersebut. Kayak gitu. Nah terus disini gue mau bahas untuk kupon kode yang nanti malam bakalan kita climb ya. Bakalan kita redeem. Nah jadi kalau misalkan kalian itu masih pemula cara untuk ngeklaim kupon kodenya kalian langsung aja ke menu nama ya kan. Ke IGN atau name kalian kayak gini atau ke setting bisa ya kan. Ada dua cara. Nah kalian bisa ke setting ataupun ke bacaan dari kodename kalian ya kan IGNnya. Lanjut ke info. Nah terus kupon ya kan. Nah kupon terus habis dari kupon. Kalian pilih menu yang atas kupon event MFF. Nah untuk kodenya tersendiri kalian bisa lihat disitu MFF7THGO. Nah kayak gitu ya. Terus kalian climb. Dan ini kan karena emang untuk apa namanya periode dari kuponnya itu nanti malam kan jadi belum bisa di climb sekarang. Belum bisa di redeem sekarang. Jadi sabar aja dulu. Dan untuk pengguna IOS ya kan ataupun pengguna dari Apple. Kalian kan tentu menu untuk penukaran kuponnya itu biasanya gak ada ya. Nah kalian copy aja. Copy yang sebenarnya udah gue kasih tutorialnya kemarin. Kalian copy ID kalian ini ya kan. Nah setelah dari kalian copy nanti masuk link. Link dari yang gue akan kasih di deskripsi ataupun di komentar ya kan. Nah kalian masuk aja terus kalian pastekan di patch dari kupon tersebut ya kan. Terus masukkan kodenya. Kayak gitu guys. Dan untuk tier 3 selectornya tersendiri itu akan dibagikan nanti malam ya. Dan sebenarnya untuk durasi periodenya itu cukup lama sih sebulanan. Jadi kalau misalkan kalian itu gak sempat login hari ini untuk ngambil sekedar tier 3-nya aja gak jadi masalah sih. Tapi saran dari gue kalau misalkan kalian pemula ataupun apapun ya kan. Ambil dulu aja ya kan tier 3-nya ya kan. Pas pembagian the first pembagiannya ya. Pembagian hari pertama untuk tier 3 selectornya kayak gitu guys. Jadi ambil dulu aja. Dan untuk panduan tier 3 selector yang rekomendasi udah gue buat itu apa namanya 2 minggu yang laluan kayak gitu. Atau 1 minggu yang lalu lah. Udah banyak banget sih udah gue buat. Jadi nanti kalian cek aja ya kan. Nanti gue bakalan pinpoint di deskripsi ataupun di dalam komentar untuk apa namanya panduan dari tier 3 selectornya. Jangan sampai salah pilih ya. Biar juga nantinya berguna buat kalian guys. Untuk apa namanya dari tier 3 selector karakter tersebut. Oke guys mungkin kayak gitu dulu aja untuk info kali ini. Dan akhirnya kita bisa menyelesaikan shield archive ya. Untuk alit light sticknya gitu kan. Oke guys semuanya kayak gitu dulu aja. Salam. Jangan lupa balen. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton